Kalian perhatikan Mikrofonnya kegedean itu Itu mikrofon yang dipegang Reza itu kegedean Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di Heru Drive Official Masih bersama saya Heru Manusia paling cakep diantaranya Bagaimana kabar kalian semua? Bagaimana? Sudah vaksin? Sudah punya surat vaksin belum? Vaksin dong Ya gak memaksa sih Cuman ya demi kesehatan kita dan keluarga Ikuti aja lah ke pemerintah Selagi itu intinya baik buat kita Kalau misalnya Anda pun gak bergandang Gak berminat yaudah Keputusan masing-masing Kita gak bisa saling memaksakan Ya sekarang kita mau nge-reaction Reza Waktu ditampil Mengisi sebuah acara di Krakatau Convention Kalau gak salah itu di Cilegon Cilegon apa Cilegon sih? Cilegon Banten Itu acara wedding Kayaknya acara wedding Acara pernikahan nih Mungkin pejabat disana ya Atau mungkin orang-orang Sultan disana gitu kan Sampai-sampai mengundang Reza gitu kan Dan disana Reza ya Menanyikan lagu Lagu dia juga gitu Menanyikan lagu-lagu Yang pasti gitu kan Menanyikan lagu teknikal Itu gak bisa dilepasin Reza kemanapun Larik kemanapun gitu kan Yang pasti diminta Pertama kali ya Lagu teknikal itu Barulah setelah itu Lagu-lagu lainnya Lagu-lagu Reza Lagu-lagu Malaysia Lagu apa gitu kan Langsung aja kita tengokah Langsung kita lihat Pertampil Reza seperti apa Halo guys Terima kasih sekarang Walau-lagu ada di telepon Bersiap untuk kita mikir Di acara pernikahan Doakan semua Badan-badan Jum Terima kasih Oke 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 Kita lihat disini Kita lihat disini Reza pakaiannya Sebah hitam-hitam gitu Kenapa ya Metal itu dengan Keidentikan hitam gitu Warna hitam gitu Metal itu Emang karena ya Metal itu ya Dari dulu ya Rock-rock metal Slaurak itu ya Identik dengan Warna-warna hitam gitu Emang dari dulu gitu loh Zaman-zamannya Tekniket Tekniket Astria Zaman-zamannya Lady-lady rocker tersebut lah Yang identik tuh Kalau udah Slaurak tuh ya Warna hitam itu gitu loh Dan Itu udah jadi Dari rahasia umum Udah kan Udah Udah Manyak yang tau Emang Ya emang sih Elegan aja gitu Warna hitam ya Kita lihat tuh dah Penampakannya itu kan Wedding bandnya juga Wedding bandnya udah rapi gitu Dilihat aja gitu Kayaknya itu udah Profesional gitu Dari Kedengeran dari suara musiknya Mainnya udah Enak gitu Gak seperti yang kemarin-kemarin Yang melodinya melewat-melewat Kayak ini wedding Bandnya udah Profesional lah Hibinya Jadi Reza pun Enak denger nyanyinya gitu loh Jadi gak perlu saling menutupi Saling Melangkai Saling mendahului Tapi emang Sama-sama enak gitu Wedding bandnya mainnya enak Kuali saya juga enak Penyanyinya Ya Reza itu tadi Tar-tar-tar Kalian perhatiin gak? Perhatiin gak apa yang saya perhatiin disini? Kalian perhatiin Mikrofonnya kegedean itu Itu mikrofon yang dipegang Reza itu kegedean Emang gak ada yang agak kecilan gitu Itu gede banget Itu Kayaknya bukan mikrofon Itu kayaknya Kentongan pos ronda Itu kayaknya dipake buat mikrofon Gede banget Jadi keliatan banget Tangan Reza kan Kecil gitu ya Jadi kalo Mikrofonnya gede begitu Ya keliatannya gede banget gitu loh Kayak megang apaan gitu Ini mikrofonnya Kalo buat mukulin maling Ya kayaknya meninggal Kayaknya malingnya ini Ada-ada Bye Ini panitia nih Ini Micnya dari panitia Dari Apa? Dari wedding bandnya Atau dari Reza sendiri ini ya Kita belum tau juga sih Overall Penampilnya itu udah Udah diva banget gitu loh Ya kalo Kalian gitu yang ngeliat-ngeliat Yang sekarang gitu Ngeliat kalo Teknik Astria Tampilnya begini nih Teknik Astria kalo tampil tuh Dengan kerundung-kerundung yang Gak meninggalkan Cirias rockernya loh Walaupun Beliau ini mungkin dikatakan Mungkin udah Lama lah Udah gak terjun lagi Tapi kalo Kita liat di Youtube Teknik Astria sering Tampil-tampil di acara apa gitu Di acara Ya OPR Begitu ya Ya begini nih penampilannya gitu Udah diva banget gitu loh Ini udah Oke lah Kalo Belum bisa dikatakan diva Musik danut Indonesia Musik pop Indonesia Udah Slow rock udah kalo sekarang Diva slow rock udah kalo sekarang Walaupun sekarang Masih tampil di event-event kecil Ya karena emang sekarang Belum ada Event-event besar gitu loh Emang tampil dimana lagi Reza dapet undangan Di acara-acara seperti ini Pun itu udah Bagus Ya karena kalo liat Masa-masa sekarang tuh Gak ada Mau nyari konser apa Mau nyari acara apa Ya paling acara-acara kecil Begini Tertutup begini Gitu kan Jadi gak usah Masa dia ambil pusing Ikuti aja alurnya Reza akan tetap berjaya Entah gimana caranya Reza pasti akan berjaya Karena dia mumpuni Talentanya mumpuni Oke Salam lehoi semuanya Ketemu lagi di video selanjutnya Masih bersama saya Heru Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di video selanjutnya